Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semua, salam sejahtera, apa kabar semua, semoga dalam keadaan sehat, semoga balik lagi di acara Matak yang kesekian kalinya gitu ya, bareng gue gak tertutup jaksono, hari ini aku mandi kalian, bagaimana teman-teman tau Matak adalah satu acara dari Ngampus gitu ya, sebagai baktinya Ngampus buat Sobat Ngampus semuanya yang ada di sebelah Indonesia, supaya bisa ngobrol langsung, bisa ketemu bareng, bisa belajar bareng sama pakar-pakar yang kita infat nih ke acara Ngampus kali ini, oke, tema kali ini menarik gitu ya, karena menurut gue seru aja gitu kan, kalau ngomongin sesuai temanya nih, A Better Way to Plan Your Future gitu kan, yang akan disampaikan oleh Mbak Ade, teman saya ini, halo Mbak, apa kabar Mbak? Hai Mas Gata, teman-teman selamat sore, aku kabar baik Sore, alhamdulillah, sehat semuanya Mbak ya Oke, Mbak Ade ini selain psikolog, beliau juga salah satu co-founder dan CEO dari Looping, betul ya Mbak ya? Looping ID ya Mbak ya? Betul, nanti kita kenalan sama Looping ya, abis ini Oke, oke, Mbak ngomongin soal dream gitu ya, kalau ngomongin anak-anak muda gitu ya, teman-teman nih, Sobat Ngampus yang baru mau lulus gitu kan, atau yang Yang udah lulus gitu ya, kalau ngomongin dreams-nya gitu kan, kita-gitanya mereka gitu kan, kadang orang tuh suka bingung sendiri, Mbak, ditanya tuh suka diem Mau jadi apa sih kita ke depannya gitu kan, Mbak, kadang suka bingung sendiri gitu kan, Mbak, nah itu, apa namanya, masih banyak banget, saya ketemu gitu ya, yang masih bingung sendiri Nah, itu, ya mungkin gak apa-apa gitu kan, dalam kondisi sekarang masih bingung, nah mungkin, harapannya Sobat Ngampus, kita join di acara ini, dengar tindakan dari Mbak Ade, bisa lebih Bisa ada titik perang gitu, Mbak, untuk masa depannya, Mbak, gitu Moga Mbak Ade, just like to share, Mbak Oke, boleh banget nih, thank you Mas Gatot, aku izin share screen dulu ya, teman-teman ya Boleh, boleh Tolong kasih reaction-nya dong, boleh kasih jempolnya, boleh kasih hatinya di reaction untuk aku tahu bahwa teman-teman udah stay di sini Udah siap untuk kita sharing bareng-bareng, yuk, aku pengen lihat mana nih reaction-nya, coba-coba-coba yuk, kita lihat dulu, oh thank you yang udah kasih hatinya Oke, 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 hai Fatur, thank you udah kasih hatinya Mimin aktif juga nih kasih hatinya, thank you ya Mimin ya Oke, kita mulai aja ya Yes, guys, ternyata 2021 ini udah mau habis nih gitu, gak lama lagi kita akan ngadepin 2022 Which is kayaknya 2020 sebentar banget berasanya, terus udah 2021 nih sekarang, eh 2021 udah mau habis lagi, ya ampun Jadi kayaknya kita kok gak berasa banget ya gitu, ternyata di rumah aja sekian lama, terus udah mulai beraktifitas di luar Ternyata udah mau 2022, hmm, gak berasa ya Oke, sebelum 2022 nih mungkin ada baiknya kita mikirin lagi kira-kira apa sih yang jadi plan kita ke depan Terutama mungkin buat teman-teman yang masih kuliah, kemudian lagi susun-susun karir planningnya seperti apa Sesinya akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman Oke, guys, katanya sih kalau gak kenal gak sayang ya, kita kenalan dulu Nama saya Adehani, teman-teman boleh manggil Mbak Ade aja, karena saya yakin umur kita juga gak jauh-jauh amat gitu ya Self-proclaim gitu ya, jadi kayaknya umur kita juga gak jauh-jauh amat Saya psikolog, kemudian juga 10 tahun bergerak di bidang HR Consulting Kemudian juga saya menjadi assessor dan facilitator, assessor tuh orang yang menilai Kalau belum akrab sama istilah assessor, assessor tuh orang yang mengevaluasi hasil tes dari seseorang Bisa tes dalam rangka seleksi atau tes juga dalam rangka promosi dan lain sebagainya Pada banyak perusahaan, kemudian facilitator saya memfasilitasi banyak pelatihan Terutama terkait dengan soft skills, kemudian juga since 2017 saya jadi co-founder dan CEO dari Looping.id Silahkan di cek Looping.id apa, tapi kurang lebih untuk pengalaman saya 10 tahun lebih Tahun ini, tahun ke-11 di HR Consulting, kemudian saya meng-interview lebih dari 3.000 orang Jam terbang untuk consulting, ini macam-macam ya proyeknya bisa dari assessment, training, dan lain sebagainya Itu di 1.000 hour lebih, kemudian untuk memfasilitasi pelatihan di 350 hour lebih Oke, katanya sih itu, kalau misalnya kenalan, mesti jelas dulu nih orangnya kualifikasinya seperti apa Oke, guys, Abraham Lincoln sih bilang katanya sih ya gitu Future kan udah makin deket nih, kita kalau ngomongin future tuh sebenernya udah gak lagi sesuatu yang kayaknya jauh gitu Kayaknya future tuh ngomongin soal sesuatu yang lebih di depan mata gitu Abraham Lincoln sih bilang the best way to predict your future is to create it gitu Ya harus kita bikin gimana caranya sekarang future kita mau kayak apa Supaya kita nanti kebayang di depan tuh akan apa yang terjadi Itu sih katanya Tapi memang gak gampang nih untuk merencanakan future-nya kita Apalagi buat teman-teman yang mungkin masih ada di usia-usia kuliah Masih mencari-cari kerja, masih mencari atau mengelaborasi minat, mengelaborasi karir, mengelaborasi skills gitu ya Masih coba ini itu gitu Yuk hari ini kita ngobrol dikit ataupun yang mau konsultasi, yang mau sharing itu boleh banget gitu Habisnya kalau denger-dengar Kakasikullah biasanya keinginan untuk berkonsultasi tuh kayaknya langsung mengebu-gebu gitu ya Jadi nanti boleh banget loh teman-teman yang udah misalnya udah punya plan gitu ya Mau share ke kita, kemudian mau dikasih feedback tentang planning-nya itu juga boleh Nah hari ini tuh Mas Gatot kita akan belajar tentang satu framework Frameworknya itu growth kita sebutnya Jadi ya siapa sih yang gak mau bertumbuh ya secara individu dari waktu ke waktu Siapa yang gak mau berkembang Nanti growth framework ini bisa kita pakai untuk berbagai aspek Mau career planning ataupun juga misalnya self-improvement planning dan lain sebagainya itu boleh banget Nanti kita akan kasih teman-teman sebuah form atau sebuah template yang bisa teman-teman langsung aplikasikan Jadi hari ini kita ngomongnya gak banyak teori Tapi lebih banyak hal-hal yang bisa langsung teman-teman aplikasikan di kehidupan sehari-hari Plus nanti di follow up-nya teman-teman boleh konsultasi, boleh tanya jawab ya Oke Yes, growth framework ini bisa dipakai juga untuk coaching, bisa dipakai untuk training, bisa dipakai untuk penyusuran planning juga Tapi yang penting teman-teman masih tahu G, R, O, dan W O-nya sebenarnya ada dua sih teman-teman Coba biar simple kita bikin growth aja gitu ya Nah goals ini Growth ini depannya kan G ya Jadi goals kita akan mulai dari kita maunya apa Kita mau kemana, dari Jakarta mau ke Bandung, dari Jakarta mau ke Bali gitu ya Karena udah awal-awal liburan gitu Ya mau kemana nih tujuannya gitu Jadi kita mesti tentukan dulu kita kepengennya apa What you want dalam hal ini Apa yang menjadi objektif yang teman-teman Apa masa depan seperti apa yang teman-teman bayangkan ingin teman-teman capai Kemudian kita masuk ke reality Reality itu kondisi existingnya teman-teman nih Jadi titik bergerak teman-teman saat ini ada di mana Kalau goals kita mau ke Bandung kita mesti tahu Reality kita saat ini akan start dari BSD atau dari Cawang Tentu dari Cawang lebih deket dong kalau ke Cipularang gitu Kemudian obstacles, obstacles ini artinya apa sih kira-kira Hambatan-hambatan yang mungkin kita temui di tengah jalan Misalnya ada macet biasanya di Bekasi sebelum kita masuk ke Tol Japek Jakarta Cikampek Elevated gitu ya Atau bisa jadi kita menemukan banyak sekali antrian-antrian yang ada di rest area gitu ya Itu obstacles gitu So within options itu adalah solusi-solusi yang rasanya kita punya Resource yang ada di sekeliling kita Jadi misalnya kalaupun macet kita punya cemilan kok gitu Kalaupun macet misalnya kita masih punya Spotify di mana kita bisa dengerin musik gitu ya Atau kita punya teman di sebelah kita buat ngobrol misalnya Atau kalaupun misalnya band kita kempes kita masih punya band serep misalnya seperti itu That's options gitu Your resource around you Kemudian way forward itu artinya your action plan Atau komitmen teman-teman dalam kurun aku tertentu gitu ya Mau apa dong nih dengan goalsnya seperti ini Gapnya adanya di sini Terus kita mau apa gitu ya Your action plan or your commitment Kemudian Kalau kita ngomongin goals teman-teman Ini gak semata-mata sesuatu yang sifatnya karir gitu ya Atau hal-hal yang kita kepengen bisnis baru Tapi hal-hal yang lebih personal Misalnya let's say kita kepengen lebih sehat Turun berat badan gitu Atau secara spiritual kita pengen mengamalkan beberapa value-value di religion kita gitu ya Untuk bisa jadi lebih dekat sama Tuhan Kemudian self-improvement juga boleh Misalnya kepengen dong naikin IELTS, naikin Tufol itu juga goals loh gitu Kemudian untuk dari sisi profesional kita bisa start untuk menentukan karir kita mau kayak apa ke depan Banyak orang yang saat ini tuh karena opportunity Apa namanya, pengembangan teknologi itu kan luas sekali gitu ya Dengan seiring dengan pertumbuhan teknologi yang sifatnya eksponensial Banyak orang yang secara karir tuh jadi shifting nih sekarang Dulunya apa, kuliahnya, terus ikut bootcamp apa Terus setelah pengen pindah jalur karir kemana Atau udah lama berkarir di satu karir path tertentu Kemudian kepengen pindah ke karir path yang lain Itu juga sangat possible Jadi karir itu juga salah satu goals yang bisa kita tentukan buat diri kita Nah beberapa juga banyak nih Karena pandemi banyak juga yang kepengen bisnis gitu ya Karena mungkin opportunity karirnya masih belum bisa cepat Karena kondisi pandemi banyak yang pengen punya strategic initiative dong gitu untuk bisnisnya Jadi goals itu bisa macam-macam teman-teman Dari yang very personal gitu ya Dilingkup diri sendiri, spiritual, karir Kemudian juga bisnis Atau juga di sisi personal kita bisa menambah self-improvement untuk memperbaiki hubungan sama orang Untuk kayak apa sih Lebih dekat sama keluarga gitu misalnya Itu bisa kita mulai sebagai goals Dari hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya Tidak harus yang muluk-muluk kepengen beli apa Growth template yang mesti teman-teman isi dari sisi karir itu bisa jadi banyak gitu Kemudian setelah G itu kan R ya Reality Your current condition deh gitu Jadi kalau misalnya kita kepengen tahun 2022 itu udah jadi UI UX designer Di salah satu startup edutek misalnya seperti itu Tapi kita harus tahu nih Identify dulu your current skill and knowledge ini kayak apa gitu Nah reality ini bukan semata-mata kita mengenal diri kita aja guys Tapi juga soal kita mengenal lingkungan kita Jadi kalau misalnya kita pengen bikin career planning Yang harus saya lihat cuma keinginan saya sama skill diri saya gitu Enggak juga Tapi juga kita mesti lihat sebenarnya di luar sana Untuk menuju ke goals kita yang dibutuhkan itu apa aja sih Kemudian our current ability itu seperti apa gitu Jangan-jangan kita butuh improvement Butuh upgrading Butuh upskilling gitu ya Jadi your current ability juga penting untuk kita identifikasi Kemudian your achievement nih guys gitu Eh jangan dikira misalnya ya Ikutan kompetisi A, B, C, D itu bukan sesuatu yang perlu kita dokumentasikan Atau perlu kita identifikasi gitu ya Penting juga tuh teman-teman untuk tahu sebenarnya Oh kalau skill gue ini Eh ternyata gue pernah ikutan nih kompetisi sesuatu gitu ya Ataupun kalau zaman sekarang banyak bootcamp-bootcamp Yang juga banyak ininya kompetisinya gitu ya Itu juga boleh tuh Coba dijadikan our apa namanya dokumentasi tentang diri kita Reality ini sebenarnya sangat erat dengan self-awareness teman-teman Jadi seberapa kita mengenal diri kita Kenapa penting buat kita memulai sebuah planning Dari self-awareness terhadap diri kita Karena kalau kita nggak aware tentang diri kita Gimana caranya kita tahu saat ini kita berdirinya di mana nih gitu Seberapa jauh kita sama goals kita gitu Kemudian profil kita nih secara umum tuh orangnya kayak apa sih Jangan-jangan mungkin banyak hal yang jadi nggak nyampe ke goals kita Justru itu bukan karena kemampuan kita Bukan karena skill kita gitu ya Yang nggak mampu Tapi hal-hal di dalam diri yang terkait dengan Your psychological aspect gitu ya Personality gitu ya Interest, motivation Yang justru menghambat teman-teman Jadi saya tuh sering banget ngasih apa namanya Sesi di mana yuk kita identify kira-kira your strength Itu apa sih dari sisi profile gitu ya Misalnya saya orang yang open to feedback Fast learner misalnya gitu Kemudian saya motivasi itu tinggi Karena saya punya sense of ownership gitu ya Kalau dikasih project misalnya gitu Itu boleh juga diidentifikasi as your reality gitu Jadi reality bisa macem-macem nih Yang paling penting dari part reality adalah teman-teman mengenal diri teman-teman Next obstacles Nah ini nih biasanya orang Indonesia tuh ya Kalau disuruh nulis reality tuh susah mas Gatot Tapi kalau disuruh nulis obstacles tuh kayaknya lebih gampang gitu Kenapa kita lebih senang mengidentifikasi hal-hal yang sifatnya kesulitan buat kita gitu ya Dibanding kita mengidentifikasi sebenarnya apa sih yang udah kita punya gitu Itu kan ciri orang yang belum mengenal dirinya sebenarnya Jadi dia lebih gampang untuk ngeliat Oh ya ini sulit nih Oh sulitnya disini nih Tapi sebenarnya dari semua kesulitan itu yang kita punya apa sih gitu Seberapa jauh kita gapnya sama tujuan kita gitu Nah obstacles nih bisa jadi soal gap antara your current ability sama your goals Jadi kalau misalnya kita kepengen jadi UI UX designer di tahun 2022 Tapi saat ini mungkin kita belum pernah belajar tentang human interaction guidelines misalnya Atau kita belum pernah belajar tentang desain-desain tertentu ya berarti kan itu ada gap Tinggal kita identifikasi aja Terus kalau udah kita identifikasi Apakah mungkin kita harus punya pengalaman di bidang desain untuk proyek-proyek yang lepasan dulu Misalnya gitu Atau misalnya kita harus pernah menangani klien tertentu Atau jangan-jangan network kita yang mesti kita tambah gitu ya Di link in mesti aktif misalnya kayak gitu Atau jangan-jangan kita bisa mengidentifikasi bahwa Oh saya gak punya guidance-nya Saya harus minta tolong sama professional coach Atau jangan-jangan saya mesti lebih banyak kenal alumni gitu ya Atau lebih banyak kenal mentor-mentor di kantor gitu Nah itu juga boleh gitu Nah hal-hal yang bisa jadi hambatan atau obstacles juga soal waktu ya Waktu dan uang Jadi ini lebih soal misalnya saya pengen ambil sertifikasi sesuatu tapi dananya gak ada Yuk kita identify dulu obstacles-nya Next kita bisa cari solusinya Kayak gitu Jadi obstacles tuh hambatan-hambatan deh Kira-kira apa sih yang bikin kita tuh gak bisa nyampe gitu ya ke goal kita Nah options Nah kalau udah tau hambatannya apa Kita mesti cek-cek nih jangan-jangan solusinya sebenernya ada di sebelah kanan-kiri kita nih gitu Kita sibuk curhat sama orang gitu Gue gak bisa A, gak bisa B, gak bisa C Tapi ternyata temen kita bisa bantu kita ternyata Keluarga kita bisa jadi resource buat kita Or lecturer, dosen, alumni Ataupun jangan-jangan kita butuh professional guiding resource gitu ya Di looping ada nih banyak coach, banyak mentor Yang bisa bantuin teman-teman untuk apa namanya Shaping your career planning atau your another planning dalam aspek kehidupan yang lainnya Kemudian jangan-jangan kita butuh program pengembangan diri gitu Yang dibutuhin udah bukan lagi soal nyusun-nyusun planning ya Tapi udah harus action yang sifatnya upgrading gitu ya Ikutan training, ikutan bootcamp Atau ikutan program-program pengembangan diri lainnya gitu Jadi di options tuh bisa macam-macam teman-teman Jangan-jangan sahabat kita selama ini tuh Orang yang bisa jadi buddy kita ya Ngajarin kita, ngasih kita feedback gitu Ataupun juga mungkin atasan kita di kantor gitu Jangan-jangan bisa jadi coach kita Itu kan juga sangat plus Jadi mesti resourceful Jadi orang lihat dulu kanan-kirinya Kira-kira resource yang kita punya tuh apa Oke Nah way forward ini adalah yang juga tahapan paling susah Ini biasanya kalau kita bikin sesi yang panjang gitu ya Way forward adalah bagaimana kita benar-benar Menurunkan langkah-langkah ke dalam step-step Yang udah dalam tataran perilaku gitu ya Dengan time frame yang jelas gitu ya Action yang spesifik, realistik, dan doable Dan juga lihat tanda-tanda berhasilnya apa Ukuran keberhasilannya apa Jadi misalnya kalau saya tahun depan Kepengen jadi UI UX designer di perusahaan startup Yang bergerak di bidang edutek gitu Oke saya punya skillnya ini Tapi ternyata yang dibutuhkan dari berbagai job vacancy Yang saya cek di job requirement-nya Ternyata butuh sertifikasi tertentu gitu Oke dalam 6 bulan ke depan Artinya saya akan daftar course-nya gitu ya Ataupun juga setelah daftar course Saya akan apply di intern dulu Misalnya seperti itu Lalu next-nya apa, next-nya apa gitu Nanti ukurannya tinggal dikasih tanda bahwa Kalau misalnya udah, apa namanya, udah apply Berarti teman-teman tinggal kasih checklist Misalnya seperti itu Atau bisa jadi measurement-nya adalah progress Yang udah teman-teman achieve Misalnya selesai course-nya Dengan mendapatkan nilai A Misalnya seperti itu Itu juga boleh So that's grow Nanti kita akan practice ya guys Jadi teman-teman boleh pick one goal dong gitu Nggak harus soal karir loh ya Tapi bisa jadi soal misalnya pengen dong Oke saya nih pengen turun berat badannya 5 kilo aja nih setahun ke depan Misalnya gitu Atau saya kayaknya kepengen memperbaiki Perbaiki cara saya berkomunikasi dengan orang tua saya Atau saya kayaknya kepengen punya Kepengen beli motor tahun depan Gimana caranya That's about financial planning Atau saya kepingin Apa namanya IPK-nya tiga setengah di semester depan Misalnya seperti itu Yuk kita pick one goal Apa yang menurut teman-teman Menjadi your focus di tahun 2022 gitu ya Di tahun 2022 silahkan apa yang jadi fokusnya Pilih aja satu gitu Divine your goal Pilih satu tapi yang spesifik Kemudian nanti identify your reality Your obstacles Your options And your way forward Enaknya pakai apa Enaknya kita bisa pakai ini Teman-teman bisa screenshot Ayo screenshot Kemudian nanti boleh tuh Misalnya diketik-ketik di handphone Atau juga boleh sambil nyatet-nyatet gitu ya Tapi kalau teman-teman mau pakai form yang ini Silahkan startnya dari goals dulu ya Dari yang paling kiri Kemudian nanti dari terus ke kanan Jadi nomor satu Kemudian di nomor dua Nomor tiga Nomor empat Dan nomor lima Nah ini bisa dipakai dalam setting yang banyak Gak harus soal karir tadi aku bilang ya Contohnya kayak apa sih nih ngisinya Contohnya kayak gini nih Misalnya seorang mahasiswa Yang bentar lagi lulus Kepengen bikin career planning Nah jadinya yang harus teman-teman persiapkan Adalah kayak gini nih dari sisi goals Misalnya apa sih your career aspiration gitu ya Let's say misalnya ingin menjadi CEO startup misalnya gitu Atau kepengen jadi chief of innovation Ataupun kalau anak-anak psikologi biasanya kepengennya jadi chief of human resource officer gitu Chief of people officer Atau kalau misalnya bergerak di bisnis Misalnya pengen punya bisnis yang kayak apa gitu Kemudian di industri apa Kemudian juga nanti kerjanya pengennya di BUMN Ownership company tuh biasanya BUMN Swasta Swasta gitu ya Atau perusahaan yang udah mature gitu Organizational function biasa jadi di marketing, operation, atau support Biasanya HR, finance, legal tuh ada di support Kemudian job title atau job position yang teman-teman incar tuh apa sih gitu Masuk ke nomor dua kita masuk ke reality Nah reality ini kira-kira udah punya soft skill apa buat keterima di kerjaan itu misalnya gitu ya Udah punya hard skill apa Education kamu mendukung nggak gitu Experience kamu kira-kira udah ada belum nih Intern kayak apa kek gitu ya Atau ikutan proyek bareng dosen gitu Kemudian your personality kayak apa sih gitu Misalnya kamu orang yang punya skills effective communication Kamu orang yang senang kerja di dalam tim gitu ya Atau dari sisi achievement kamu pernah menang lomba debat nasional Misalnya itu juga boleh masukin Dalam your career planning Nah tapi tentu semua orang punya obstacle Semua orang pasti punya kira-kira apa yang belum dia miliki Untuk bisa mencapai goalsnya Silahkan kira-kira kalau di pekerjaan yang kamu mau Itu butuh soft skill apa yang belum kamu punya Butuh hard skill apa yang belum kamu punya Kira-kira butuh nggak sih kita tambahan informal training gitu Informal certification atau informal apa namanya Ya edukasi program edukasi yang informal Di luar dari apa yang udah kita punya di kampus gitu Experience-nya harus apa yang kita punya Jangan-jangan mesti satu tahun pengalaman di mana dulu gitu Kemudian orang kaya apa yang biasanya ada di posisi itu dan achievementnya Kemudian resource yang kita punya Kira-kira di options itu di nomor 4 Itu kita juga bisa lihat kanan kiri kita Eh ada nggak sih sekitar aku ya Kakak kelasku kali ya Atau alumni kampusku kali ya Yang udah ada di posisi itu Atau saudara, keluarga, gitu temen gitu ya Or jangan-jangan kalau nggak ada sama sekali Kita bisa cek linkin aja tuh Kita bisa cek linkin Kemudian orang dengan posisi ini tuh Biasanya kaya apa sih backgroundnya gitu ya Secara skills, education, dan lain-lain gitu Kemudian di way forward You can start from top 3 actions Yang akan dilakukan dalam 1-3 bulan ke depan Ataupun juga dalam 6-12 bulan ke depan Gitu deh Yes, kurang lebih sih kayak gitu Oke, kalau misalnya mau ambil apa namanya Template grow-nya silahkan Boleh di screenshot kali ya Mbak Ade ya Yes, boleh banget Nanti bisa di PC, di handphone Ataupun di laptop masing-masing gitu Tapi menarik Mbak Ade penjelasannya Thank you Mbak penjelasannya Mbak Ini keren ya Grow framework ini ya Berkaca dari zaman saya dulu gitu ya Untuk kuliah gitu kan Udah lama kan ya lulusnya Udah lama lulusnya gitu kan Nggak tahu nih Mbak terus terang Nggak tahu yang gini-ginian Mbak Nggak tahu ada framework yang goals gitu kan Ada yang reality, obstacle, option, way forward Terserang nggak tahu dulu zaman saya kuliah Yang ada dulu adalah Ya pokoknya gue udah kuliah di IT Kerjaannya sebisa mungkin di bidang yang sama gitu kan Karena skills-nya adalah skillset-nya adalah yodah di IT gitu kan Karena kalau sampai kerja di luar industri-nya itu Maksudnya harus belajar lagi dari awal gitu kan Contoh tiba-tiba dari IT Tentu-tentu kepindah ke banking Misalkan, wah nggak ngerti apa-apa nih gitu kan Nggak ngerti apa-apa di dunia finance Banking, nggak ngerti apa-apa Mesti belajar lagi dari awal Nah dari situ yang akhirnya waktu itu Yang saya set adalah ketika saya mau lulus Adalah yang saya persiapkan Sebanyak-banyaknya saya ber-networking Sebanyak-banyaknya Terus juga ikut organisasi Kebetulan waktu itu Karena memang dari SNP lah ya Saya itu memang suka berorganisasi Karena saya ngeliat disitu banyak nganti soft skill juga Mbak Tadi mungkin yang di obstacle ya Karena saya juga ngerasa dulu Saya buat ngobrol sama orang juga rada kaku gitu kan Rada bingung gitu kan Mau ngobrolin apa gitu kan Itu salah satu obstacle saya Tapi setelah berorganisasi itu jadi lebih luas lah gitu Nah yaudah akhirnya setelah itu Apa namanya Mungkin kalau sekarang dilihat Kalau dengan framework ini Realty-nya dulu Saya Kondisinya adalah Kuliah di bidang IT Tapi pengen kerja di Bidang IT Tapi yang Nggak langsung loading Gitu Mbak Nah itu kan Satu reality yang saya punya Kondisi itu gitu kan Karena Oh ternyata Ada kok Kerja di bidang IT Yang nggak loading Ternyata jadi analis Bisa jadi sistem analis Bisa jadi bisnis analis Gitu kan Even jadi UI UX designer Itu ternyata bisa Sekarang seperti itu Nah itu mungkin Teman-teman juga Yang Sobat kampus Yang mungkin baru Lulus Atau yang baru mau lulus Bisa langsung Pakai template-nya nih Cakep nih template-nya nih Karena dulu jaman saya Terserang Nggak tahu nih template-template Teman-teman mungkin Kalau mau langsung Rise hand Gitu boleh gitu ya Mbak Ade Kalau misalkan Mau langsung sharing Goals-nya kayak gini Reality-nya kayak gini Obstacle-nya Option-nya Way forward Kayak gini Bisa langsung Di rise hand aja Yes Boleh banget Jadi guys Kalau misalnya kita denger Sering kali ya Resolusi 2022 Gitu ya Kepengen A Kepengen B Kepengen C Nanti kepengennya doang Lih gitu Nah your resolution itu Harus diturunin Ke dalam si Growth framework ini Supaya teman-teman Juga punya Stepping zone yang kecil-kecil Tapi make sure Itu berprogress Gitu ya Tapi ini menarik ya Mbak Maksudnya Ini gak cuma buat Dari sisi Kepersonal Tapi event ke company pun Ini bisa di-apply Ya Kalau saya lihat ya Betul Betul Dalam setting Korporasi Ini sangat bisa di-apply Terutama nanti Kalau goalsnya Udah Udah di-shaping Kedalam beberapa Aspek tertentu Let's say Misalnya aspek Operation Customer Kemudian Talent management Dari sisi People gitu ya HR gitu Kemudian nanti Berikutnya 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 Apa gitu Itu goalsnya Biasanya udah ada Beberapa Apa cluster-clusternya Nanti kita tinggal Baru tentuin reality Sekarang kayak apa Hambatannya apa Optionnya apa Kedepan Dan way forwardnya Seperti apa Gitu Min katanya Punya resolusi 2021 Enggak selesai-selesai Masih masuk ke Resolusi 2022 Resolusinya Carry over ya Min Dibawa Ampe tahun Berikutnya Dibawa Ampe tahun Berikutnya Oke Eh aku mau kasih Contoh dikit Gitu ya Kalau misalnya Kita udah Ini versi Career Grow Career Planning Untuk teman-teman Yang baru lulus Ceritanya Gitu ya Let's say gini Teman-teman punya karir Aspiration Untuk berkarir Di product management Path Jadi let's say Zaman sekarang nih kan Anak-anak Gen Z Seneng banget Kerja di startup Even Either itu jadi programmer Jadi UI UX designer Atau jadi product manager Gitu ya Karena kan Sebenernya Perkembangan The industry Regarding technology Pengembangan aplikasi Kemudian juga Startup itu Gede banget Kedepan Kalau belum tahu Product manager itu apa Product manager itu Orang yang bertanggung jawab Ngembangin fitur Di aplikasi Teman-teman Jadi let's say Misalnya GoFood Itu satu fitur Itu satu product manager Atau bisa jadi banyak Product manager Jadi orang yang bertanggung jawab Atau satu fitur tertentu Itu namanya product manager Gitu Nah ternyata nih Orang ini nih Sample ini Itu punya Aspirasi untuk Bekerja di Product management path Pengen ya Di e-commerce Industrinya Nah e-commerce nya Pengennya di startup Tentu saja ya Atau di private owned company Di perusahaan swasta Kemudian Function dari organisasinya Tentu aja Product management Dan kepengennya Titlenya product manager Reality nya nih Ternyata dia nih Sebelah kanan nih Nomor dua Ternyata dia Mengenali dirinya Mengidentifikasi dirinya Gitu ya Bisa lewat feedback Dari mentornya Feedback dari temennya Feedback dari Hasil psikotest Itu bisa juga Gitu ya Kemudian feedback dari Apa namanya Dosen pemimbing skripsinya Misalnya gitu ya Itu juga bisa Ternyata dia tuh Orang yang result oriented Guys Result oriented tuh Orang yang sangat Kalau kerja tuh Mesti selesai Tempat waktu Resultnya kelihatan Nah itu result oriented Orangnya Tapi ternyata Setelah dia Mengidentifikasi dirinya juga Dia tuh Kurang di communication skills Lack of communication skills Ini aku Annoted dulu ya Biar kita bisa Coret-coret Dia ternyata Lack of organization skills nih Eh communication skills gitu Kemudian leadershipnya Juga kurang Kemudian Planning and monitoringnya Juga kurang Itu yang dia dapat Dari Apa namanya Pendapat orang tentang dirinya Eh tapi di hard skillnya Dia udah ngerti Scrum nih Ada satu framework Di product management Yang dia udah ngerti Namanya scrum framework Dia belajar pas kuliah Atau dia belajar Waktu ikutan bootcamp Nah Kuliahnya Ternyata gak nyambung nih Kuliahnya dia Business administration Well it's fine Kita Kita identify aja Gak apa-apa Experiencenya belum punya Kemudian Orangnya Secara personality Itu introvert Kemudian Kurang self-driven Motivasi internalnya Kurang kuat gitu ya Tapi orangnya Open for feedback sih Kalau dibilangin Kalau dikasih tau Kalau ditegur sama atasan Gitu ya Itu masih mau denger Gitu Nah achievement Belum ada nih Yang terkait sama Product management Career path gitu Oke Yang penting kita Identify aja dulu deh Gitu Nah Kita ternyata Bisa cek teman-teman Kalau kita pengen Berkarir Di satu Career path tertentu Itu gampang banget Teman-teman bisa ke job portal Tau job portal yang Ngetop lah ya Di Indonesia gitu ya Yang biasanya banyak Lawangan-lawangan pekerjaan Gitu ya Atau teman-teman bisa Check link in juga Untuk pekerjaan itu Kira-kira skillsnya Yang dibutuhkan apa Nah Itu bisa jadi Masuk ke obstacles Obstacles itu Masukkanlah Seluruh soft skill Hard skill Dan semua yang dibutuhkan Untuk kita bisa berkarir Sebagai product manager Itu obstaclesnya Yang belum kita punya Langsung masukkan Ke obstacles Tapi Kita juga bisa Masukkan Resources yang kita punya Itu apa Resources yang kita punya Itu misalnya Ternyata ada banyak Bootcamp di luar sana Dimana kita bisa belajar Tentang product management Or kita bisa tanya Ke dosen kita Or kita kenal Misalnya ada mas Gatot Nih gitu Yang ngerti banget Product management Secara punya dua startup Gitu ya Kemudian juga Kita bisa nanya Misalnya ke sepupu kita Ada nih yang udah pernah ikutan Bootcamp Itu jangan-jangan Kita bisa nanya juga Gitu Nah baru deh Kita bikin Kira-kira Dengan semua yang saya punya Dan goals yang saya inginkan Dan resource yang saya miliki Didekat saya Gitu ya Saya mau ngapain Selama 0-3 bulan Ataupun 0-6 bulan Atau bisa juga Dibikin 6-12 bulan Ini sederhana aja Secara sampel Ini bisa banget Teman-teman bikin Gitu deh Pertama buat yang mau lulus Belum lulus Atau baru jadi fresh graduate Yuk bikin yuk Supaya apa sih Aku selalu sarankan Teman-teman fresh graduate Atau yang baru mau jadi Fresh graduate Bikin kayak gini Supaya gak asal Apply kerjaan guys Karena Sejujurnya pengalaman kami Di orang-orang HR ini Kami lelah sekali ya Menemukan Teman-teman fresh graduate Yang Job requirement-nya apa Yang dia punya apa Gitu Masih untung Kalau ditanya Motivasinya apa Itu jelas Tapi motivasinya Coba-coba ajar Gitu kan Jangan guys Itu buang waktu Jadinya kalian Jadi kalau bisa Kenali dulu Your goals apa Your reality apa Obstaclesnya apa Gak apa-apa Gitu Kalau misalnya Let's say 6 bulan ke depan Kita mau apply Untuk intern Itu juga boleh Gitu kan Ya kan bisa masuk tuh Di way forward-nya Kalau udah Ikutan bootcamp 6 bulan kemudian Saya bisa kali ya Apply for intern Gitu Untuk nambah pengalaman Gitu Ya 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 Menarik Kondisinya memang Kalau ngelihat dari Contoh framework ini Memang Akan related banget Gitu ya Dengan kebutuhan Yang Teman-teman Atau sobat kampus Sekarang yang baru Mau lulus Gitu ya Or even sudah lulus Dan pengen Create career path Lebih bagus Gitu kan Kedepatnya kan Karena kan ini kan Kalau saya lihat kan Gak cuma untuk yang Price grade aja Tapi yang Sudah di tahapan level Apa namanya Punya experience Tahun-dua tahun kerja Pun bisa di set Sebetulnya kan Dia mau jadi apa Gitu kan Kedepatnya kan Nah mungkin dari teman-teman Silahkan kalau ada Yang mau bertanya Silahkan Bisa langsung Resen Atau ketik di kolom chat Atau mau langsung Nyalahin Open mic Boleh Silahkan Oke Sambil Nunggu Teman-teman Mbak Pertanyaan Mbak Kita ngobrol Terkait dengan Apa namanya Kita mau jadi apa Gitu ya Kedepannya ya Kadang-kadang Suka Menyimpang ya Mbak Dari apa yang kita pelajari Yang di Kampus gitu ya Ini contohnya Inilah Yang case Yang di Sample Yang tempatnya Mbak ada ini Di greennya adalah Bukan orang IT Gitu kan Tapi Dia pengen kerja di Product management Dia pengen kerja di Startup Itu adalah company Company IT Perusahaan-perusahaan Tech Gitu kan ya Tapi Trendnya Kalau saya lihat Memang sekarang itu Event Terutama di Bidang product management Justru banyak yang Diluar dari Industrinya IT Mbak ya Betul ya Mbak ya Mungkin Mbak ada yang boleh share Pengalaman ya Mbak Yes Tiga tahun terakhir Aku bantu Banyak Bootcamp-bootcamp Yang terkait dengan Programming Coding gitu ya UI UX design Dan juga product management Untuk bantu mereka Gimana sih caranya Menyusun Grow Planning ini Plus Biar cepat juga bisa Dapat kerja gitu ya Regardless Your Educational background Gitu Nah jadinya Harus start Dengan apa Dengan wawasan Tentang Karir pet itu Itu satu Jadi kalau kita kepengen Punya karir pet Di product management Yuk kita lihat dulu Secara peta Industri Industri apa sih Yang punya Pet karir ini Gitu ya Oke Industri tech Biasanya di startup Oke Kebutuhannya apa Orangnya Kita tinggal cek Dari mana Cek Salah satu job Vakancy Atau lowongan Pekerjaan Untuk Posisi itu Yang dibutuhin Apa sih Terus Ketemu nih Eh Tokopedia Ada nih Ketemu lagi Misalnya yang lain Eh Bukalapak Ada nih Atau ternyata Tadar startup Yang masih baru Yang masih early stage Eh buka juga nih Coba bandingin Yang paling deket Kayaknya yang bisa kita capai Dalam sound ke depan Yang mana sih Oh mungkin gak langsung Tokopedia Kali Mungkin bisa jadi Di startup yang masih Early stage Yang gak terlalu complicated Yang mungkin gak Membutuhkan pengalaman dulu Jangan-jangan kita Kesitu dulu Jadi Jadi Kondisi saat ini Memang Kalau kata Mas Menteri Nadiem Kita gak lagi Memperhatikan tentang Apa yang tertulis Di ijazah Tapi kita Memperdulikan tentang Your competency Baik hard competency Atau hard skills Atau your soft competency Atau soft skills Jadi Yang kita pedulikan Saat ini guys Adalah Dalam konteks Sumber daya manusia Ya Di perusahaan Yang kita pedulikan Adalah apa yang Teman-teman bisa Demonstrate As a skill Baik itu hard skill Maupun soft skill Kita cenderung Lebih gak peduli Apa yang tertulis Pada your Your certificate Di Educational background Tapi apa yang bisa Teman-teman tampilkan Dikasih tes coding Eh bisa nih Dikasih tes design Eh bisa nih Dikasih case Tentang sebuah produk Yang mau dikembangkan Fitur-fiturnya Eh bisa nih gitu Yaudah Jalan aja Betul Oke Mbak Karena itu juga Related dengan kondisi Tempat saya yang satunya lagi Itu Sekarang saya gak pernah Nulis major Di situ sekarang Ketika Pen Fakensi gitu ya Yaudah Yang mau major apapun Kalau memang dia Skillsnya itu Mereka dengan Requirement yang saya punya Itu kan Dengan kebutuhan Yang saya punya Why not gitu kan Tinggal Apa dari sisi skills Udah oke Yaudah Kita tinggal ngobrol Dari sisi attitude Tapi situ gitu kan Habis itu personalnya Gala macam gitu Oke ini ada Pertanyaan Mbak Ade Dari Mbak Lia Susanti Gimana sih Cara biar Plan kita Bisa sesuai Jalan Atau bisa terwujud Oke Ini Pertanyaan Sejuta umat Mbak Lia Jadi memang Gimana caranya Supaya plan kita Bisa sesuai Jalannya Atau bisa Bisa sesuai Atau bisa terwujud Bisa terrealisasi Nah Pastikan Your way forward Itu doable Jadi bisa Realistis Dan doable Kalau misalnya kita Dari Jakarta Mau ke Bandung Kemudian kita bilang Bahwa Step pertama Adalah Nyampe dulu Di Perwakarta Ya enggak juga gitu Step pertama adalah Pastikan mau naik apa Naik mobil Naik kereta Gitu ya Naik mobilnya pun Mau nyetir sendiri Mau pakai travel Atau nebeng sama temen Gitu Jadi yang paling penting Adalah Stepping stone nya Itu doable Kalau misalnya kita Kita Bayangin nih Kalau kita misalnya Mau nyebrang Dari satu titik Ke titik lain Tapi ternyata Stepping stone nya Atau batu Tempat kita berpijak Itu kejauhan Gitu sama Step kita Step kaki kita Gitu Gak bisa Gitu kan Kejauhan jadinya Kita Buatlah si Stepping stone nya Itu kecil Tapi deket jaraknya Deket jaraknya Bisa dikerjain lagi Bisa dikerjain lagi Gitu Jadi make sure Kalau misalnya kita mau Misalnya Turun berat badan Sepuluh kilo Gitu Oke Kita start nya dengan apa Oh start nya dengan Jadi member Di sebuah Club fitness Gitu Mungkin kejauhan kali Let's say Misalnya kita bisa Jalan kaki Tiga puluh menit Setiap pagi Mana yang lebih doable Gitu Kita coba lihat Mana yang paling Lebih doable lah Yang lebih realistis Buat kita Jalan kaki Sepuluh menit Tiap pagi Rasanya itu lebih realistis Dibanding saya harus Ngumpulin duit dulu Buat bayar Member gym Gitu Atau saya harus Jalan ke mall nya Gitu ya Untuk ke gym nya Gitu Belum lagi nanti Hambatan soal Hasrat ingin rebahan Rebahan Gitu Kayaknya lebih banyak Lebih banyak obstacles nya Gitu Atau Let's say Berarti step nya Harusnya beli treadmill Buat di rumah Oke Beli treadmill Mungkin itu realistis Kalau misalnya Kita secara Saving itu punya Gitu kan Tapi kalau misalnya Belum mengumpulin Uangnya dulu Belum lagi Mikirin di rumah Mau ditaro mana Treadmill segede Nah coba Buatlah way forward nya Itu Simple Bisa dilakukan Langsung besok nih Step pertamanya Gitu ya Jadi Saking doable nya Kita bisa langsung Besok menjalankannya Gitu Jadi kurang lebih Buat melakukannya Less effort lah ya mbak Sehingga bisa langsung Cepat gitu lah ya Yes Jadi kecil 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 Tapi berprogress Daripada Terlalu Jauh gitu kan Tapi gak ada progress nya Itu Mendingan Start small lah ya mbak Yes Betul Ya oke Tadi yang terkait dengan Gym tuh juga Obsteknya banyak mbak Abis nge-gym Terus Gadoin kulit KFC Kan mbak Nah itu dia Sama kayak Us pengen sepedaan nih Hari minggu Tapi pulang sepedaan Sarapannya lontong sayur Sama aja Sama aja Oke 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 Ini ada pertanyaan lagi Sebelum kita masuk ke Ada slide pertanyaan Mbak Ade yang sudah dikumpulin Sama teman-teman Sama minggu ini Coba ada Pertanyaan dari Mbak Nabil Anugrah Ya nih Atau mas Nabil Anugrah Kalau keadaan saya mau tanya Gimana cara agar konsisten Untuk mengujudkan tujuan kita Oke Guys Seringkali memang gak konsisten itu Bukan karena Kita nya males sih Tapi karena mungkin Jangan-jangan Satu Goals yang kita bikin itu Kejauhan Let's say misalnya Kita ter Mungkin goals itu bisa kesampaian sih Tapi mungkin 5-10 tahun Let's say gini Boleh kita bikin goals yang 5-10 tahun Boleh banget Tapi jangan lupa Kalau dalam grow ini Kita usahakan Di at least yang bisa kita achieve 12 bulan Gitu Supaya apa Supaya Tadi doable Apa namanya Yang bisa dilakukannya Kalau goals kita Kita bukan gak boleh tuh Punya goals Misalnya punya perusahaan Startup sendiri Gitu Ih boleh banget guys Mau masih mahasiswa Juga punya goals Gitu boleh banget Tapi Make sure Itu Masuk ke satu Apa namanya Masuk ke satu Frame ini Bikin dua form Jadinya Frame yang untuk Satu tahun Sama satu lagi Form yang teman-teman isi Untuk yang 5 tahun Misalnya gitu Bikin deh dulu Gitu Kalau udah punya Goal 5 tahun Yuk Kira-kira Dalam setahun ke depan Apa yang bisa dilakuin Gitu Baru kita nanti bisa konsisten Dengan apa Dengan Manfaatkan Bagian options ini Di options ini kan ternyata Kita tuh punya resource Di kanan-kiri kita mungkin Yang bisa Yang bisa Ngingetin kita Yang bisa Menanyakan Progress kita ke depan Teman-teman bisa ikutan Misalnya Program Career coaching Dimana teman-teman tuh Bener-bener Ikutan Satu program Untuk Dicek dulu Progressnya Seminggu Dua minggu Sekali Jadi Put yourself In a system Dimana teman-teman Jadinya dipaksa Dalam tanda kutip Untuk terus berprogress Kalau kita gak put Ourself in a system Yang Yang gak memaksa kita Untuk terus berprogress Ya jadinya sih Memang Konsistensinya Jadi dipertanyakan Gitu Kenapa sih Orang-orang Seneng tuh Ikutan Beli program Secara online Untuk Aerobik Misalnya gitu ya Atau Beli kelas Yang online nih Yoga Misalnya Karena kalau If we already put The investment Biasanya kan Komitmennya juga Lebih tinggi Gitu Bisa macem-macem tuh Cari cara Gimana caranya kita Untuk bisa put Komitmen disitu Either misalnya Udah bayar Misalnya Atau juga Ngelakuinnya Bareng temen Yang bisa saling ingetin Gitu ya Share our Our growth Framework ini Ke orang tua kita Ke pacar Ke temen Gitu ya Untuk suatu hari Dia bisa ingetin Kita Jadi put Put yourself In a system Yang kayaknya Bisa secara Konsisten juga Ngingetin Temen-temen Gitu Jadi kalau sama Temen Temen kuliah Atau pacar Jangan cuma Makan-makan Nongkrong-nongkrong Doang Tapi juga Bantu untuk Salik achieve goals Satu sama lain Betul Agree Agree Oke Dari Mimin Mungkin ada Itu kumpulan Pertanyaan yang Mau di share Silahkan Ada beberapa Titipan pertanyaan Mbak Ade Dari temen-temen Oke Oke Nah ini Kita coba Pertama dari Mas Jeffon Andrew Gimana cara Mission Planning Masa depan Jika kita Masih belum tahu Kita tahu pasti Kita expert Bidang apa Oke Jeffon Yes thank you Jeffon Menarik banget Pertanyaannya Ini sering Ini sering banget Dialamin Sama temen-temen Yang masih muda Usia Early 20 Yang usia 20an Gak tahu Ini expertnya Di bidang apa Jadi yang harus dilakuin Adalah Lupain dulu Planningnya Your task Adalah Self exploration Jadi Ini Apa namanya Menentukan masa depan itu Sama kayak nyari jodoh guys Kadang-kadang Kita butuh dua hal Exploration Sama commitment Sama kayak jodoh Kita harus explore dulu Orang-orang yang kayaknya Bisa kita put in relationship Bareng kita Gitu ya Tapi kita juga Kalau udah ketemu Perlu punya commitment Nah karir Ataupun juga Planning masa depan Itu juga kayak gitu Jangan-jangan Kita masih nyari dulu Apa yang kita suka What you like What you can do Itu aja dulu Gitu Kita at least Kita tahu Minat kita apa Dan skills yang kita punya Itu apa Itu aja dulu Gitu Identify aja dulu Sampai situ Dari situ Baru kita akan mulai Tentukan goalsnya Nanti ketahuan gapnya Itu yang Itu yang Yang juga penting Kalau kita udah Identify diri kita Setidaknya di dua hal Minat Dan skills yang kita punya Gitu ya Ataupun juga Leser sertifikasi Yang kita punya Gitu Semua deh Yang kita mampu Lakuin Itu apa sih Gitu Coba identify dulu Sama yang kita suka Lakuin Itu apa sih Gitu Itu aja dulu Identify Kemudian nanti put What you want Itu dalam goals Gitu ya Nanti kelihatan Itu gapnya Tapi jangan lupa Yang namanya Planning Si growth form itu It's a living document Jadi bisa sangat berganti Misalnya 6 bulan sekali Minatnya berubah Atau oh kayaknya Goalsnya kurang realistis nih Setelah saya Lihat-lihat Di sana sini Tentang bawasan industri Atau tentang juga Trend Kerja Zaman sekarang Atau Kayaknya ini harus Diubah deh Kalau misalnya Planningnya begini Mungkin gak realistis Dalam setahun Misalnya gitu Itu juga boleh Jadi Kalau belum Tahu Expert di bidang apa Ya Lupain dulu planningnya Self exploration dulu Sampai kita tahu Apa yang kita suka Dan apa yang kita bisa Gitu Agree Agree Itu Saya Malam ini itu Mbak Ade Teman-teman Sobat Nampus Itu Dari pertama kali kerja Itu perlu waktu 3-4 tahun Baru bisa decide Pengen gimana nih Kedepannya gitu Pengen jadi apa sih Di bidang apa gitu kan Karena Pertama kali kerja Jadi Consultant gitu kan Terus jadi BPKS Terus juga jadi Project Manager Dan lain-lain lah Banyak Banyak explore Ke beberapa bidang Tapi Sepertinya masih satu Kebetulannya Di BINI IT Sampai akhirnya Ya Di saat ujungnya adalah Lebih senang Ke Ke Sisi produk Lebih senang Ke solving problem Karena produk Produk itu kan Harus Harus Apa ya Harus Harus bisa solving Satu masalah Kalau enggak Ya ngapain Dibikin produk Harus Harus bisa Mecahin Pain poinnya Customer ya Pain poinnya User Betul Betul Jadi setuju banget Jadi kita bisa explore dulu Apalagi yang masih Sobat Nambusnya masih pada muda-muda nih Silahkan di explore dulu Self exploration Minatnya di bidang apa Gitu ya Senangnya di mana Gitu kan Karena kalau Senang Terus dikerjain Itu Enggak ada rasa capek Pasti Enggak ada rasa capek Karena suka Gitu ya Mengenai kesukaan Oke Next Min silahkan Pertanyaan berikutnya Dari Mbak Emanuela Abang Gimana cara untuk Memikirkan masa depan Bila saya memiliki Masalah psikologi Silahkan Mbak Oke Yes Emanuela Thank you pertanyaannya Since dirimu tidak Mengungkapkan Apa masalah psikologinya Secara spesifik Jadi Kalau saran aku Selalu In case Rasanya kita Udah Ada Symptom Ataupun gejala-gejala Yang mengarah Kepada problem Yang sifatnya psikologis Do not have sided Untuk minta tolong Ke professionals Jadi let's say Ketemu lah Kalau misalnya Masih kuliah Biasanya suka ada Apa namanya Divisi counseling Gitu di kampusnya Atau juga minta Bantuan professionals Kamu boleh cek di Instagram Banyak banget konsultan psikologi Di looping juga kita ada Nanti kita bisa share Our solution regarding this Kemudian juga Jangan self-diagnose Ini bahaya banget Teman-teman Kalau Sekarang-sekarang kan Banyak nih orang Atau influencer Gitu ya Bilang bahwa Aku bipolar Gitu Atau aku tuh depresi Misalnya Aku tuh mengalami Kondisi stress Ketika apa Misalnya Boleh banget sih Kita bilang kita begitu Tapi jangan Self-diagnose Gitu Karena yang namanya Masalah psikologi Itu penting banget Untuk didiagnose Oleh profesional Di bidangnya Yang memang Menggunakan Alat tes Ataupun juga Alat diagnosa Yang valid Gitu Jadi Masalah psikologi Itu bukan dikira-kira Gitu ya Atau bukan Cocoklogi Gitu ya Ini kayaknya Ciri-ciri depresi Oh gue kayaknya depresi Gitu Sama aja guys Sama penyakit fisik Gitu ya You guys boleh cek nih Misalnya Ciri-ciri diabetes Ya mungkin ada Dua sampai tiga Gejala diabetes Mungkin yang kita punya Tapi kan belum tentu Itu yang Sebenarnya Terjadi di tibu kita Betul Nah Jadi Jangan malu Jangan segan Jangan sungkan Untuk bertemu dengan Profesional Minta bantuan Profesional Apa dulu masalahnya Diselesaikan dulu Gitu ya Next Baru kita pikirin Your future Mau kayak apa Gitu Dan itu Servis itu Ada ya mbak Di looping ya mbak Ada dong Teman-teman ada yang Perlu bantuan itu Silahkan kontak mbak Ade Atau ke tim looping Yes Oke Next Ini pertanyaan berikutnya Dari mbak Yosepin Ayu Menurut ibu Soft skill Dan hard skill apa Yang harus dipersiapkan Untuk melakukan perubahan Di 2022 Mbak Mbak Ade Yes Ini ternyata Ada risetnya guys Jadi Ini karena teman-teman Kalau mahasiswa kan Biasanya seringnya Literatur nih Gitu Teman-teman boleh banget Setiap tahun World Economic Forum Aku akan Ketik juga deh World Economic Forum Itu selalu punya Yang namanya Future Job Survey Jadi Future Job Survey Itu pertahunnya Selalu dikeluarkan oleh World Economic Forum Report ini Teman-teman bisa cek aja 2020 itu udah ada Di internet 2021 Sepertinya sih udah keluar ya Itu disitu Akan ada tuh Informasi tentang Pekerjaan Pekerjaan apa Yang secara global Itu increasing demand Sama decreasing demand Jadi Kebutuhannya memang Naik secara global Dan kebutuhannya Turun secara global Itu ada tuh Nanti teman-teman Akan temuin tuh Pekerjaan-pekerjaannya Bakal hilang Selama 2 tahun ke depan Let's say kayak Data entry Administration Itu udah pasti Decreasing demand Decrease Yes Tapi data analytics Kemudian juga Artificial intelligence Kemudian juga Programming Dan lain-lain Coding itu Naik Increasing Increasing banget Kemudian Kalau soft skill Dan hard skill Apa yang harus Diversiapkan Untuk perubahan 2022 Guys Kita harus tahu Bahwa Peta industri Sama way Of working orang Itu berubah Since pandemic Jadi Yang Ini ada banget sih Laporannya Versi Michael Page Nanti aku bisa tunjukin Setelah sesi pertanyaan ini Aku boleh tunjukin Reportnya gitu ya Jadi Memang kalau Pandemi ini Mengubah way of Working orang The way we do business Of course Mas Gatot pasti Ngerasain banget As a business owner Gitu ya The way we do business Itu berubah Way of work orang Berubah Jadi soft skill Sama hard skill Based on research Yang aku Pelajari adalah Satu kalau soft skill Itu collaboration Agility Sama satu lagi Communication Itu Itu udah gak ada lagi deh Tiga hal itu Setidaknya Kalau teman-teman Apalagi yang Calon-calon Research graduate Yang memang udah Ready to Jump to the industry Agility Kemudian juga Collaboration Dan communication Agility itu soal apa sih Agility itu soal Kita tuh luwes guys Adaptive Gitu Kalau ada perubahan Langsung switch Gitu ya Kalau bisnisnya Tiba-tiba berubah Dari kiri ke kanan Itu cepat Gitu Adaptasinya Nah itu Agility namanya Kemudian satu lagi Collaboration Kita gak bisa Expert di semua bidang Kita gak bisa Punya Punya Keahlian Di semua hal Jadi Penting untuk Menemukan Expert di bidangnya Yang bisa kita ajak Kolaborasi Gitu Jadi Jangan cuma Youtuber aja guys Yang banyak collab Gitu ya Kalau kita nih Mahasiswa Gitu Karyawan Business owner Itu juga penting Collab Gitu Kenapa Karena Ya bisa jadi Resource yang kita punya Gak dimiliki sama orang lain Atau resource yang orang lain punya Kita butuhkan Dan kalau kita pengen Build The resource Di internal kita sendiri Mungkin kelamaan Gitu Biar cepat ya udah Gandeng partner aja Misalnya gitu Atau kalau Kita tahu Bahwa Yang simple deh Mahasiswa nih Gitu Ngerjain tugas nih Gitu Aduh ini Kayaknya Mesti ada Tambahan Designnya nih Yuk cari Tim yang bisa Ngedesain Itu kayak apa Atau kayaknya Aduh kayaknya Nanti harus Presentkan ya Ke dosen Wah yuk kita cari Anggota tim Yang kayaknya bisa Untuk Mempresentasikan Dengan baik Misalnya gitu Jadi Collaboration Agility Satu lagi Communication Communication Si SMS ya guys Terutama Semakin kita Tidak bertemu Secara fisik Communication itu Jadi semakin Krusial Kenapa? Karena bekerja jarak jauh Itu beda Gitu Ternyata Memang masih ada Tuh Apa namanya Budaya kerja Untuk di Indonesia Gitu ya Dimana Atasan tuh Harus beneran Colek gitu ya Beneran Tanya gitu Apa sih udah sampai mana Progressnya gitu Atau Kira-kira siapa nih Yang mau Involve di proyek ini Misalnya gitu Jadi Keluhan dari para HR nih guys Ini aku jujur aja ya Ke generasi Zaman sekarang gitu ya Kandidat-kandidat zaman now Kandidat para pekerja zaman now Keluhannya HR Atau keluhan para Boss di luar sana Adalah juga Soal komunikasi Gitu Yang Yang mereka concern Adalah seringkali Karena pekerjaan Virtual gitu Ketika teman-teman Menghadapi problem Teman-teman gak ngomong Itu seringkali Yang jadi keluhan I don't know Apakah mas Gatot mengalaminya Atau enggak gitu ya Regarding this Gitu Tapi Kita riset Tiap tahun Apa sih yang HR keluhkan Atau HR Butuhkan Tentang Kandidat-kandidat Fresh graduate Gitu ya Komunikasi itu Nomor satu Sebenernya Karena Apalagi kalau kita kerja Virtual Kalau ada problem Saat itu Report lah Gitu Bahwa memang ada masalah Kondisinya seperti apa Jangan dalam tanda kutip Iya-iya aja Iya-iya aja Tiba-tiba problemnya Udah gede Makin gede Iya Semakin gede Dan deadline-nya Udah makin deket Waduh Gitu kan Jadi memang Secara soft skills Komunikasi itu juga Sangat penting Hard skills-nya Teman-teman bisa cek Di World Economic Forum Future Job Report itu Yang dibutuhkan Pasti adalah Pengelolaan Apa namanya Teknologi itu Udah pasti Mau itu Programmingnya Ataupun juga Yang lainnya Kemudian kalau Hard skill lainnya Adalah data analytics Itu udah pasti Jadi dua hal itu Rasanya penting juga Untuk kita elaborate Gitu Oke Thank you Mbak Tapi agree banget Mbak Totally agree Dengan terkait dengan Yang tadi ada Collaboration Gitu ya Communication Gitu kan Yang dua tahun ini Kita Harus adapt Secara cepat Skill-skill itu Karena kalau enggak Apa namanya Akan Akan apa ya Akan tergrus lah Kalau enggak Kita sulit Gitu kan Beradaptasi Dengan kondisi Sampai sekarang Gitu Bahkan Jakarta aja Sekarang setiap Setiap kecamatan Kalau enggak salah Kalau enggak salah Jakarta Kota kolaborasi Karena kuncinya Adalah kolaborasi Enggak bisa Sendiri-sendiri Oke Next Min Silahkan Mas Yada Pertanyaannya Oke Dari Mbak Rati Novela Bagaimana memotivasi diri Jika plan kita gagal Ini menarik Ya It's about Embracing Failure Yes Jadi Yang namanya bikin plan Kita juga harus aware Kalau misalnya Ternyata Plan itu gagal Tapi memang dari kecil Dari sisi budaya Kita tuh gak banyak Diajarin ya guys Dari cinta tentang Bagaimana Embracing Failure Gitu Kita selalu Diajarin Seringkali Orang tua kita Bilang bahwa Kamu harus berhasil Kamu harus sukses Orang tua kamu ingin Yang terbaik Buat kamu Gitu ya Tanpa kita Belajar untuk Memanage Our emotion Ketika kita gagal Jadi Memang Menghadiri kegagalan Itu adalah sebuah Harusnya Jadi subjek sendiri Di sekolah Gitu ya Tentang bagaimana Kita memanage Our emotion Our action Gitu ya Our follow up action Setelah kita gagal Ini memang Aku gak bilang Ini art Aku gak bilang Ini ilmu Aku bilang ini wisdom Gitu ya Memang ada Ada Yang mesti kita lewatin dulu Gitu Tentang Tentang Pengalaman gagal Untuk kita bisa Embracing the failure Gitu Nah Gimana cara memotivasi dirinya Cara memotivasi dirinya Adalah Make sure Memang kita punya goals Yang realistis dulu Gitu Karena Semakin kita Bikin goals Yang gak realistis Kan possibility Failurnya Makin gede ya guys Gitu Jadi make sure Balik lagi deh Ke form Grow kita tadi Apakah di bagian goals Tadi kita udah Membuat goals Yang realistis gak sih Gitu Atau jangan-jangan Di way forward kita Di action plan kita Itu stepping stone-nya Yang gak realistis Gitu Atau jangan-jangan Ada obstacles Yang belum kita Identifikasi Padahal Kemungkinan Obstacles itu Akan terjadi Gitu Jadi menurut aku Ketika kita gagal Please revisit Your Grow Form Tadi Apakah problemnya Ada di goalnya Ada di Realitinya Jangan-jangan Belum kita Identifikasi Keseluruhan Apa yang kita punya Di obstaclesnya Belum kita Identifikasi Dengan Baik Atau juga Di bagian Way forwardnya Action kita Yang belum doable Gitu Tapi Gak cuma Itu Artinya Kita juga harus Belajar How to manage Our emotion Kalau kita gagal Jadi jangan ragu Untuk share Gitu ya Kalau misalnya Memang kita gagal Teman-teman mungkin punya Sahabat Punya orang tua Atau Jangan ragu Untuk menghubungi Professional Di bidangnya Boleh ketemu Sikolog Boleh ketemu Coach Untuk Ngasih tahu Gimana nih Apa yang harus saya lakukan Kadang-kadang mungkin Dosen kita bisa bantu Atau KH kelas kita bisa bantu Temukan resource Sekeliling kita Yang bisa membantu kita Memfokuskan kembali Reshaping Our action Our way forward Our plan Gimana caranya Tapi Take Apa namanya Making time deh Buat Memproses Emosinya juga Memproses Feelings Nya juga Kadang mungkin Kita butuh Mundur Dua-tiga langkah Ke belakang Untuk Menentukan kembali Kira-kira plan Kedepannya itu apa Dibanding kita Oh gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Kan seringnya gitu kan Gagal Coba lagi Tapi ntar dulu nih Jangan-jangan Banyak hal yang perlu Diperbaiki Di grow formnya tadi Plus Apa namanya Memproses Emosinya Kadang tuh orang Ini emosi Bukan berarti Sesuatu yang negatif ya guys Emosi itu Kalau teman-teman nonton Film inside out Emosi itu ada joy Ada sad Ada anger Ada disgust Banyak banget Jadi the emotion Yang kita rasain Ketika kita gagal Kita perlu proses dulu Kalau bahasa anak sekarang Healing 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 berkedok Traveling ke Bali Healing tuh gak perlu Juga pake traveling Santai aja Yang penting kita Memproses Emosinya Sampai kita Merasa bahwa Diri kita siap Untuk Another action plan Yang bisa kita lakukan Setelah kegagalan kemarin Gitu Oke Thank you Mbak Ani Sambil Nunggu nanti Mungkin buat Sobat kampus silahkan Diisi Apa namanya Feedback sama Aksennya hari ini Linknya udah ada Di share sama Mimin Di chat Gitu ya Terus juga jangan lupa Di share Kegiatan hari ini Bisa di posting Di instagram Di story silahkan Oke next Ada pertanyaan lagi Min Oke dari Mbak Rindi Plan tahunan mendasar Seperti apa yang dapat Terlaksana Contohnya Oke Thank you Rindi Untuk pertanyaannya Tadi sebenarnya Sempat kita bahas nih Di materi aku Plan tahunan itu Bisa Soal personal Tadi soal karir Atau soal bisnis Itu Your preferences guys Maunya apa Tapi Apa namanya Sangat juga Penting untuk Kita tahu Kita tahu nih Yang prioritas itu Apa sih Gitu kan Pertanyaannya Plan tahunan yang mendasar Ya depends on Your priority Apa nih Di tahun depan Gitu Ada orang yang Prioritinya kesehatan Di tahun depan Ada orang yang Prioritinya karir Di tahun depan Ada orang yang Prioritinya pengen Beli sesuatu nih Sehingga Plan keuangannya Mesti diperhatikan Ada yang Tahun depan Plan itu Misalnya menikah Gitu Jadi mungkin Secara relationship Juga mesti Mesti diperbaiki Misalnya seperti itu Jadi Plan tahunan Menikah Seperti apa Yang dapat Terlaksana Itu balik Kembali ke Your priorities Di tahun depan Itu apa sih Gitu Kalau misalnya Memang Your priorities Tahun depan Adalah Mencapai IPK Tiga setengah Gitu misalnya Ya Duit Gitu Yang penting Yang paling mendasar Lah yang Menjadi Priorit Teman-teman Set dulu ya Mbak Prioritinya Pengen yang mana Gitu ya Betul Oke Next Oke Dari Mbak Zara Gloria Apakah Meraih impian Ada kaitan Dengan cara Manage Waktu kita Untuk Menimprove Diri kita Yang masih Kurang Memiliki Skill Untuk Pesat Depan Kita Jika Bagaimana Cara Yang paling Efektif Dan Menimprove Diri kita Silahkan Mbak Yes Meraih Dream Kita Pasti Banyak Banyak Kaitannya Dengan Cara Memanage Waktu Of course Iya Gitu Gak usah Jauh-jauh lah Teman-teman Cek aja lah Semua Tokoh-tokoh Inspiratif Versi teman-teman Gitu ya Cek aja Gimana Cara dia Memanage Waktu Gimana Dia Memastikan Dirinya Produktif Gimana Dia Dari Hari Ke Hari Mengimprove Dirinya Siapapun Yang jadi Inspirasi Kamu Atau Jadi role model Kamu Zara Silahkan Kamu Gitu Jadi kalau Misalnya Rasanya Kamu Kepengen Sesuatu Kamu Pengen Belajar Manage Waktu Yaudah Kamu Cari Dulu Misalnya Role model Kamu Siapa Anak Zaman Now Seneng Misalnya Sama Siapa Jarom Polin Misalnya Gitu Youtuber Iya Gitu Terus Youtuber Iya Jago Matematik Iya Dapat Beasiswa Iya Forbes 30 Under 30 Iya Punya Bisnis Iya Coba Cek Gimana Cara Dia Memanage Inspiratif Bisa jadi Misalnya Orang tua Kita Kakak Kita Sahabat Kita Jangan Jangan ATM Dulu Aja deh Amati Tiru Modifikasi Apa yang Dilakukan Di Day To Day Day To Day Keseharian Aja Gitu Gimana Plus Apa Namanya Jangan Juga Take it For Granted Dengan Apa yang Udah Kita Punya Gitu Jadi Improvement Itu Harus Tadi Kita Sudah Bahas Kalau Agility Adalah Salah Satu soft Skills Yang Sangat Penting Selama 2-5 Tahun Kedepan Apalagi Post Pandemic Life Kayak Kita Post Pandemic Bisnis Situation Kayak Sekarang Agility Jadi Yang Paling Perlu Di Improve Menurut Aku Tadi Agility Collaboration Communication Plus Manage Waktu Is Very Important Gitu Cara Paling Efektif Buat Menginprove Diri Adalah Satu Definisikan Dulu Apa yang Kamu Mau Kemudian Apa yang Udah Kamu punya Temukan Gap Temukan Resource Pake Tadi Grow Form Yang Udah Ada Itu Dan Temukan Resource Apa Bisa Contact Looping Kalau Misalnya Kamu Butuh Coaching Training Mentoring Dari sisi Karir Silahkan Jadi Make Yourself Resourceful Karena Tadi Di dalam Form Grow Tadi Ada Options Di mana Kamu Bisa Identifikasi Resource Yang Kamu Butuhkan Dan Apa Yang Ada Di Sekitar Kamu Yang Jangan Jangan Bisa Jadi Resource Bantu Kamu Mengimprove Diri Gitu Ya Zara Mantap Thank you Mbak Oke Next Ada Lagi Tiga Pertanyaan Oh Dari Mbak Rika Tips Menjalani Hidup Dengan Lebih Baik Agar Menjadi Orang Sukses Dan Mampu Menjadi Pribadi Yang Bisa Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Dan Jauh Dari Sifat Insecure Mbak Pertanyaannya Berat Dan Banyak Rika Yang Perlu Aku Tanyain Ke Kamu Pertama Kali Adalah Define Your Success Kalau Kalau Mau Jadi Success So Define Your Success Definisikan Dulu Menurut Kamu Sukses Itu Kayak Gimana Kalau Menurut Kamu Sukses Adalah Orang Yang Bisa Memberikan Manfaat Buat Orang Lain Jadi Jangan Yang Namanya Goals Itu Should Be Specific Rika Jadi Jangan Juga Membuat Goals Yang Terlalu Common Jadi Gini Ini Aku Share Pengalaman Aja Dulu Kita Di Psikologi Waktu Belajar Jaman S1 Kita Selalu Yang Namanya Anak Psikologi Pastikan Punya Skills Untuk Mendeliver Sebuah Psikotest Jadi Kita Pasti Bisa Jadi Instruktur Instruktur Psikotest Nah Satu-satunya Satu hal yang saya ingat banget Diajarin sama dosen saya Waktu itu adalah Kita kan sering tuh Kalau psikotest Ditanya Mau jadi apa Cita-cita apa Nah Syaratnya adalah Kita nih Sebagai Instrukturnya Itu kita Dilarang Untuk Menerima Cita-cita Yang Satu Tidak realistis Terlalu Common Which is Di bawahnya adalah Contoh Masuk surga Sukses Menjadi pribadi Yang masyarakat Berguna Bagi nusa Bangsa Agama Keluarga Gitu ya So guys Di psikotest aja Kita nih Anak psikologi nih Dilarang Menerima Apa namanya Cita-cita Yang sejenis itu So Apalagi dalam membuat Apa namanya Planning dalam hidup Hindari Kata-kata yang Sifatnya terlalu umum Tidak Spesifik Gak jelas Indikator keberhasilannya Gitu Jadi Buat Rika Aku saranin ke kamu Define dulu Your success Itu apa Definisikan Apa yang Menurut kamu Lebih Lebih Bisa diukur Suksesnya Gitu ya Apakah misalnya Boleh nih Misalnya punya gaji Sekian rupiah Ya boleh aja Gitu Atau misalnya Punya posisi di karir Sebagai apa Boleh juga Gitu Kemudian misalnya Bisa memberikan Orang tua saya Apa gitu Itu boleh Memberikan manfaat Atau sedekah Seberapa Sebulan Sekali Misalnya gitu Jadi Make it Lebih clear Lebih spesifik Lebih Realistis Lebih doable Gitu Itu satu Kemudian Supaya gak insecure Gimana Satu Kenali diri kamu Self awareness Is very important Jangan-jangan Apa yang kita insecure Itu sesuatu yang gak ada Gitu Yang sebenarnya itu Receh Sifatnya Dibanding apa yang udah Kita punya Gitu Jadi insecure itu Biasanya harus Kita start Hilanginnya Lewat self awareness Self awareness Itu adalah apa Kita tahu Apa yang jadi Strength kita Dan apa yang jadi Area development kita Jadi Kelebihan dan Kekurangan kita Itu apa Yang penting kita tahu Itu dulu Baru kita bisa cek deh Oh ternyata gue udah bisa Ini kok Ngapain gue insecure Selama ini Gitu Oke Thank you Thank you Mbak Ada lagi pertanyaan Min? Masih ada beberapa Oh iya betul Dari Mbak Sofia Sudah planning dengan matang Namun ketakutan untuk Melangkah ataupun Mencari arah Saksen belum ditemukan Bagaimana fix dan take Untuk mengatasi Yang tersebut Oke Sofia Karena aku gak gitu tahu Sebenarnya planning kamu Sematang apa Tapi kalau pertanyaan kamu Adalah soal Apa namanya Fear of Step berikutnya Gitu ya Takut Takut melangkah Yang perlu kamu lakukan Adalah Kalau kita mengaju ke Form grow tadi Gitu Make sure Your way forward Tadi yang udah kita bahas Your action plan Itu doable Kalau kamu takut melangkah Artinya Sebenarnya Step yang kamu susun Di way forward itu Jangan-jangan Kurang doable Kurang realistis Gitu ya Atau Jangan-jangan Ada obstacles Yang belum kamu identifikasi Atau kamu tidak cukup banyak Mengidentifikasi options Yang kamu punya Di sekeliling kamu Gitu Biasanya Ketakutan itu Muncul karena Kurang preparation Jadi please Make sure Wawasan kamu Tentang tujuan kamu Itu juga jadi penting Kalau kepengen kerja Jadi programmer Ya harus tahu Sebenarnya Programmer itu Bisa kerja di industri Apa aja sih Gitu Programmer itu Sebenarnya tugas-tugasnya Apa aja sih Semakin kita wawasannya luas Sebenarnya Fear itu Akan semakin berkurang Karena kita jadi tahu Apa yang akan kita hadapi Gitu Sama kayak orang nih Mau interview Besok nih Ketemu HR gitu Ketakutan Ya kenapa Karena gak tahu Kira-kira apa sih Akan ditanyakan Gitu So Cek Cari wawasannya Cari knowledge-nya Gitu Itu akan membantu Untuk mengurangi ketakutan kita Gitu ya Sofia Oke Silahkan Pertanyaan berikutnya Dari Mas Ahmad Zidni Apa planning yang cucuk Untuk umur 20-an Planning yang Yang paling cocok Buat umur 20-an Adalah Seputar Self-improvement Dan karir Sebenarnya Karena memang Usianya lagi itu Gitu kan Karena secara psikologis Kita tuh punya Yang namanya Tahapan perkembangan Jadi kalau Teman-teman bisa cek Ada Subject di psikologi Namanya Psikologi perkembangan Gitu ya Orang tuh Umur 20-an tuh Tugas perkembangannya Apa sih Secara psikologi Satu Dia tuh menemukan Apa namanya Apa yang bisa dia dapat Untuk survive dalam hidup Apa yang bisa dia lakukan Untuk survive dalam hidup Which is Dia mau bisnis Kayak Dia mau kerja Kayak mau apa Kayak jadi Survival Gitu Isunya Kemudian umur 20-an itu Isunya juga soal Apa namanya Identity ya Atau self Self Elaboration Jadi kamu kenal diri kamu Kalau di umur belasan Kita masih dalam tanda kutip Nyari jati diri Harusnya di umur 20-an Udah gak nyari jati diri lagi Udah ketemu tuh jati dirinya Saya bisa apa Saya maunya apa Saya sukanya apa Tinggal kita bikin plannya Dan kita jalanin Gitu Jadi kalau dari sisi psikologis Sebenernya kan umur 20-an itu Tugasnya adalah Satu Mulai Menentukan Apa Bukan mulai sih Udah mulai Udah Udah mulai menjalani Gitu Apa yang bisa kita lakukan Untuk bertahan hidup Mandiri Gitu ya Jadi cari deh Planning yang memang Terkait dengan itu Kemudian dari sisi Individual Kita juga bisa Yuk Apa yang bisa kita lakukan Terus untuk Mengimprove diri kita Gitu Itu yang Jadi PR Teman-teman umur 20-an Gitu ya Plus Gimana cara jadi orang yang produktif Kenapa Karena Indonesia nih guys Lagi kebanjiran orang Usia 20-an sebenarnya Jadi secara piramida penduduk nih Sampai 2045 Kita tuh lagi gemuk di tengah Orang dengan usia produktif Umur 19 Sampai 40-an tahun Itu lagi banyak-banyaknya Artinya apa The competition itu Tight banget guys Gitu Jadi kalau bisa Kita Improvementnya tuh Harus lebih kencang Kenapa Karena kompetisinya Makin kencang Plus ada pandemi Dimana Bisnis Map itu berubah Oke Lanjut Min Masih ada pertanyaannya Oke Dari Mbak Happy Apa yang harus pertama kali kita pelajari Atau Apa yang harus Melancarkan masa depan kita Yes Yang kita pelajari Pertama kali adalah Our self duluan Baru tentukan Our goals Realitinya apa Balik lagi ke form yang tadi Obstaclesnya apa Option yang kita punya apa Dan action plan kita apa Gitu Jadi make sure Aku selalu bilang bahwa Planning apapun Akan jadi cocok Asal kamu tahu Kamu orangnya kayak gimana Kamu tahu Your strength itu apa Kamu tahu Your weakness itu apa Gitu Kalau kita Setidaknya dari diri kita Kita sudah bisa Identifikasi itu Akan lebih gampang tuh nanti Kita maunya apa Untuk di goalsnya Dan menemukan gapnya Yang gapnya itu Yang mesti kita Kerja keras Untuk mendekatkan Si gap itu Antara reality Sama goals Oke Oh masih ada lagi Min Silahkan Kalau masih ada lagi Oke Demi Mbak Mutiara Which one the better Lulus S1 Langsung lanjut S2 Dan mencari beasiswa Atau kerja dulu Setahun dua tahun Baru setelah itu Cari beasiswa Untuk S2 Mbak Mutiara Yang bisa menentukan Which one better Itu kamu Gitu ya Karena masing-masing Optionsnya Ini ada pro and consnya This is my concern juga Dulu di usia 20 Early 20 lah ya Gitu Karena mau Lulus S1 Langsung ambil S2 Atau lulus S1 Kerja dulu Baru cari beasiswa Buat S2 Aku kasih tahu Pro and consnya Kalau kamu lulus S1 Lanjut S2 Keuntungannya adalah Masih fresh Akademik frameworknya Itu masih fresh Jadi Masih semangat Belajarnya Belajarnya masih semangat Masih muda Gitu ya Secara Apa namanya Frame berpikirnya Juga masih sangat Akademik Gitu Jadi Masih nyambung Gitu Tapi masalahnya adalah Apakah nanti Kamu siap ketika Kamu lulus S2 Kemudian Kamu harus Bekerja Dengan background kamu Experience 0 Itu kamu siap gak Karena kadang-kadang Orang yang lulus S2 Cara berpikirnya Agak menara gading Senangnya lihat Hal-hal yang sifatnya Lebih strategic Sedangkan mungkin nanti Ketika bekerja With 0 year of experience Kamu mungkin Startnya gak dari situ Startnya mungkin Dari sesuatu yang Very technical Dan operational Siap gak Gitu Kemudian Kalau kerja dulu 1-2 tahun Baru satu nyari besok Buat S2 Ya gak apa-apa juga Kamu akan bisa Langsung aplikasikan Apa yang sudah kamu Pelajari di S1 Kemudian sambil Nyari beasiswa Kemudian bisa Ambil S2 Oke Itu oke banget Tapi kan fase hidup orang Setelah kerja Biasanya mungkin Menemukan pasangan Menikah Dan lain sebagainya Apakah kamu akan Tetap bisa commit To your goals Untuk nyari Beasiswa S2 ini Apalagi Untuk beasiswa itu Kompetisinya juga kan Very tight Kira-kira gimana Silahkan Dipertimbangkan Dan yang paling ngerti Kondisi diri kamu Adalah kamu sendiri Yang paling ngerti Plan hidup kamu Adalah kamu sendiri Silahkan Dipilih Which one better Karena Pasti jawabannya Gak akan dari aku Harusnya kamu yang bisa Menentukan sendiri Oke Thank you Mbak Hane Mungkin itu ya Pertanyaan terakhir Dari teman-teman Oke Oke Ini udah mau masuk Ke penghujung acara Mungkin buat Mbak Hane Boleh disampaikan Mbak Pesan-pesannya Buat sobat ngampus Untuk menentukan Masa depan Seperti apa Mbak Hane Oke Jadi Karena 2022 Udah sebentar lagi Nih 2021 udah mau habis Jadi penting Buat kita Untuk menentukan Apa sih Yang kira-kira Ingin kita lakukan Di 2022 ini Boleh Soal personal Self-improvement Dari sisi karir Dari sisi bisnis Silahkan ditentukan Tapi at least Gunakanlah Si growth framework itu Untuk menentukan Bahwa kita punya Step-step yang doable Untuk mencapai Tujuan-tujuan kita Dan yang paling basic Sebenarnya Buat teman-teman Yang masih muda-muda Adalah Self-awareness dulu Gitu At least you know Your strength Atau kekuatan kamu Dan your area For development Atau kekurangan Kamu Yang perlu di-develop Jadi Dari situ Kita akan bisa mulai Goalsnya apa Our reality itu apa Obstaclesnya apa Resource apa yang kita punya Atau option apa yang kita punya Dan Way forward Atau action kita ke depannya Mau apa Gitu ya Semoga Berhasil Untuk semua Plan-plannya Bisa terrealisasi Dan tetap semangat Buat 2022 Siap Thank you Mbak Ade Wah gak terasa Udah Sampai ini Di akhir Tahun Semuanya Dan Ini FYI Ini acara ngotak Terakhir Di tahun ini Mbak Ade Teman-teman Sobat kampus Semuanya Semoga Apa namanya Tahun depan Insya Allah Ngotak juga akan Tetap konsisten Gitu kan Menghadirkan Apa namanya Pakat-pakat Seperti Mbak Ade Dan teman-teman yang lain Supaya Sobat kampus Juga bisa dapat Ilmunya juga Gitu kan ya Oke Kurang lebih itu Kalau kita Flashback sedikit Udah 73 kali ya Acara ngotak itu Kita adain Jadi almost 100 lah ya Jadi ya Alhamdulillah Gitu kan Sampai jumpennya kita juga Buat Sharing-caring Gitu kan Membagikan Experience Dari yang Sudah berpengalaman Seperti Mbak Ade Gitu kan Dan teman-teman yang lain Yang sudah mau Berbagi Gitu kan Sobat kampus Di seluruh Indonesia Gitu Oke mungkin Sebelum penutup Kita boleh On cam dulu kali ya Semuanya ya Untuk kita di Foto dulu Sama Mimin Silahkan Mimin Boleh dibantu Untuk kita foto dulu Barang-barang Semuanya Teman-teman Boleh on cam dulu Semuanya Yuk yang belum Nyalain kameranya Masih Mimin Tungguin loh Silahkan Silahkan Tunggu kameranya Pengalaman Karena sering Nge-zoom Mbak Ade Kalau diminta Kalau diminta buat foto Ini pasti agak Agak lama sedikit Ketika buat nyalain kamera Karena yang tadinya Apa Wah Mesti pakai jiribab dulu Mesti ngeraping-raping Touch up dong Tentu saja Pengalaman 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 Nge-zoom Meeting Terus selama 2 tahun Oke Sudah semua Silahkan Min Delete Untuk Take picture nya Kita mulai ya Fotonya Ayo Oh masih ada yang mau Nyalain kamera nih Mas Tanya Boleh Silahkan Silahkan Ditunggu Ayo Udah pada standby Oke Mimin hitung ya 3 2 1 Sunyumnya mana Ayo Lagi Ganti gaya Ganti gaya 3 2 1 Oke Oke Makasih semuanya Thank you Oke Thank you Mbak Ade Sobat ngampus Semuanya Hari ini Semoga Bisa membawa Insight Buat Sobat ngampus Semuanya Buat nge-set Planning Buat nge-set goals Di tahun 2022 Semuanya Akhir kata Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Mbak Ade Thank you semua Bye Ijin pamit